In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Tahun 7 Hijriyah Maka Nabi datang bersama sekitar 2000 sahabat Untuk melaksanakan umrah Sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin Maka Nabi masuk kota Mekah Dengan kain ikhram Dengan bawa senjata tapi bukan senjata pertempuran Tapi senjata orang yang musafir Senjata yang wajar Akhirnya masuklah Nabi SAW Umrah 3 hari Menetap di Mekah selama 3 hari Setelah itu waktunya Nabi harus balik Dan ternyata saudaranya Khalid bin Walid Yang bernama Al-Walid Ibnul Walid Ibnul Mughirah Sudah masuk Islam Inilah awal dari kenapa Khalid bin Walid masuk Islam Maka Nabi SAW bertanya kepada Al-Walid Ibnul Walid Ibnul Mughirah Saudaranya Khalid Mana Khalid? Maka kata saudaranya Allah akan datangkan Khalid Kemudian Nabi berbicara Orang seperti Khalid Tidak mungkin Tidak mengerti tentang Islam Karena Nabi SAW berkata Khalid itu cerdas Boleh ketemu antara musliqin dengan muslimin Tidak ada masalah Tidak ada masalah Apakah ada orang tidak mengerti tentang indahnya Islam Sungguhnya Rasulullah SAW telah bertanya kepada aku tentang engkau Tentang dirimu Kemudian Nabi berkata Khalid itu Pasti mengerti tentang Islam Orang cerdas Seandainya dia menggunakan kehebatannya Untuk kaum muslimin tentu lebih baik bagi dia Kalau dia masuk Islam Kami akan mendahuluk ini daripada yang lainnya Ini pujian dari Rasulullah SAW Bayangkan Dari pimpinan kaum muslimin Muji siapa? Khalid Ibnul Walid Waktu Khalid baca surat tersebut Dia baca ternyata Nabi mengujinya Nabi cari dia Masuk dalam hatinya Maka dia ingin masuk apa? Masuk Islam Karena pujian Nabi Nabi mencarinya Ini cara Nabi SAW untuk mengambil hati Khalid Ibnul Walid Kemudian juga dalam mimpi Khalid melihat Seakan-akan dia berada di suatu Daerah yang kering Yang tandus Tiba-tiba dia keluar Di sebuah tanah yang hijau Dan luas Akhirnya waktu dia ke madini Dia tanya kepada Abu Bakar RA Maka Abu Bakar RA berkata Itu adalah jalan keluarmu Yang Allah beri hidayah kepada Memenuju Islam Ada pun sempit yang kau tempati Itu adalah Kesiri Maka Khalid Pada tahun 8 Hijriah Bertekad untuk Masuk Islam Maka dia cari teman Jalan-jalan di Mekah Saya mau ke Madinah Ada teman gak? Dia cuik, dia tidak takut Meskipun ketahuan Yang lainnya tidak masalah baginya Karena dia jagoan Sebagai orang masuk Islam Diam-diam Khalid, enggak Saya mau masuk Islam Ada yang teman gak mau ke Madinah Akhirnya Khalid bin Walid pun berjalan Kemudian dia berkata Aku berharap bertemu dengan orang yang Sama dengan ku ingin masuk Islam Maka aku ketemu dengan seorang Bernama Uthman bin Talha Anak muda juga Aku jelaskan saya ke Madinah Mau masuk Islam Maka dia pun Ternyata ingin masuk Islam Maka mereka berdua berjalan Uthman bin Talha Dari Bani Abdiddal Yang memegang Kiswah Ka'bah Kunci pintu Ka'bah Tidak lama kemudian Mereka bertemu lagi dengan Amr Bil'as Amr Bil'as Ini juga sahabat yang luar biasa Sangat cerdas Kalau Khalid terkenal dengan Apa namanya Kehebatan pertempurannya Kalau Amr Bil'as Terkenal dengan diplomasinya Luar biasa cerdas Makanya waktu Waktu para sahabat berhijrah Ke Habasyah Di bawah naungan Raja Najasyi Maka Sang provokator Abu Jahal Mengirim utusan Untuk memprovokasi Raja Najasyi Untuk mengusir kembali Para sahabat Siapa yang dikirim? Amr Bil'as R.A Ternyata tiga orang ini Berangkat bersama-sama Menuju Kota Madinah Untuk masuk Islam Tadkala Rasulullah S.A.W. melihat mereka Maka Rasulullah S.A.W. berkata Sungguhnya Kota Mekah Telah mendantangkan Atau melemparkan bagi kalian Intisari dari Kota Mekah Tiga orang ini Intisari Anak-anak muda yang hebat-hebat Ya Khalid bin Walid Jaga berperang Amr bin Al-As Juga jaga diplomasi Dan Usman bin Talha Juga pegang masalah urusan Ka'bah Akhirnya mereka bertemu Dengan Nabi S.A.W. Kemudian Khalid Ibn Walid Ya Waktu bertemu dengan Nabi S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. menyambutnya Dengan Wajah tersenyum Ya Kemudian Khalid pun menyatakan Islamnya Tadkala itu Rasulullah S.A.W. berkata Alhamdulillah Iladhi hadaka Segala puji bagi Allah Yang telah beri petunjuk Kepadamu Ya Khalid Sungguh aku telah melihat Kecerdasan ada pada dirimu Dan aku berharap Kecerdasanmu tadi Tidak mengantarkan engkau Kecuali pada Kebaikan Kemudian Kata Khalid Aku pun membaikat Rasulullah S.A.W. Dan aku berkata Ya Rasulullah Mohonkanlah ampunan bagiku Atas segala kesalahan Yang pernah aku lakukan Di zaman jahidiyah Yang membuat aku menghalangi manusia Dari jalan Allah S.A.W. Maka Rasulullah S.A.W. berkata Islam akan menghapuskan Seluruh dosa-dosa yang ada Sebelumnya Kemudian Rasulullah S.A.W. berdoa Ya Allah Atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan Yang menghalangi manusia Jadi jalanmu Kemudian Amr gula'as juga maju Dia mengatakan Ya Rasulullah Bentangkan tanganmu Aku akan membayatmu Maka Rasulullah S.A.W. bentangkan tangannya Waktu Rasulullah S.A.W. bentangkan tangannya Amr gula'as tidak menjadi baikat Tidak berbaik Kata Nabi Malak ya Amr Kenapa kau tidak membayat Saya sudah bentangkan tangan Kata Amr gula'as Saya ingin Punya syarat ya Rasulullah Untuk membayat engkau Apa syaratmu Agar Allah mengampuni Segala dosa-dosa ku yang telah lalu Ini semua gembong-gembong semua ini Khalid gembong Amr gula'as juga gembong Penjahat juga ya Mereka tahu dosa mereka banyak Kata mereka syaratnya Allah mengampuni dosa-dosa ku Maka Rasulullah berkata Tidak kau tahu Wahai Amr Bahwasannya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya Bahwasannya Tawbad akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya Dan bahwasannya Haji Akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya Maka mereka bertiga masuk Islam Dan itu terjadi sekitar dua bulan sebelum Perang Muqtah Sekarang Khalid bin Walid Sudah masuk dalam barisan Kau muslimi Siap dijadikan panglima yang luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.